Hai sahabat pecinta otomotif, selamat datang di channel Newscar, apa kabar kalian hari ini? Mimin doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara di like, di komen dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel kesayangan Anda ini. PT Hyundai Motors Indonesia, HMID pada Kamis tanggal 21 Juli tahun 2022, mengundang awak jurnalis untuk merasakan langsung impresi berkendara low multipurpose VHL, LMPV, terbaru Hyundai, yaitu Stargazer. Stargazer menjadi perwakilan dari Korea Selatan, mengisi ceruk pasar MPV murah yang diisi berbagai model yang sudah lama seliweran di Indonesia, seperti Avanza, Xenia, Xpander, dan R3. Pada sesi tes drive kali ini, tim redaksi mendapat kesempatan mencoba Stargazer tipe prime 7-seater secara langsung di lintasan uji coba pabrik Hyundai di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis tanggal 21 Juli tahun 2022. Kita, Stargazer, sudah mulai produksi Juli ini untuk produksi massal, mendekati akhir bulan sudah akan kirim ke semua dealer di Indonesia, ucap makmur, Chief Operating Officer PT Hyundai Motor Distribusi Indonesia, HMID, di selah tes driver. Impresi pertama, pertama kali mencoba Stargazer, kami mencoba pada baris kedua terlebih dahulu. Suasana yang disajikan saat pertama masuk ke kabin Hyundai Stargazer, terbilang cukup nyaman. Kursi baris kedua sudah dilapis kulit yang empuk saat diduduki lengkap dengan lining atap berwarna cerah membuat suasana kabin terasa nyaman dan terang. Legroom serta headroom pun terbilang lega untuk postur setinggi 173 cm. Fasilitas penunjang kenyamanan penumpang pada kabin baris kedua juga cukup mumpuni dengan AC double blower, dua USB charger, serta armrest pada bagian tengah untuk varian tujuh penumpang. Seperti salah satu kompetitornya, pada baris kedua Stargazer terdapat meja lipat dan bisa menampung beban hingga 3,5 kg. Jadi bisa makan dan minum di kabin, sambil jalan bagi penumpang. Namun, meja lipat tersebut hanya terdapat pada bagian belakang kursi penumpang baris pertama, sedangkan di belakang kursi pengemudi terdapat kantong penyimpanan. Untuk pengaturan pada semua kursi Stargazer bisa diatur maju dan mundur, tinggi, dan rendah namun masih secara manual. Rasa di balik kemudi, akhirnya, giliran kami merasakan LMPV andalan Hyundai ini dari balik kemudi. Mobil kemudian berjalan menuju lintasan uji coba pabrik Hyundai. Pada kabin bagian belakang, kabin terasa cukup kedap, melaju di atas jalanan beton, suara ban sangat minim didengar. Bergantian dengan jurnalis lain, kini giliran awak redaksi Kompas.com menyetir Hyundai Stargazer di lintasan uji coba pabrik Hyundai. Duduk di balik kemudi, perhatian pertam langsung mengarah ke bagian dashboard. Desain interior Stargazer terasa sederhana, rapih, tapi sekaligus mewah. Sesuai peruntukan menjadi mobil keluarga, terdapat berbagai titik tempat penyimpanan dari dashboard, door trim, dan di bawah amres. Head unit sama persis dengan Hyundai kereta berukuran 8 inci yang sudah mendukung koneksi Apple CarPlay dan Android Auto. Untuk panel meter sudah full digital TFT Color LCD berukuran 4,2 inci, menampilkan data esensial termasuk level tekanan udara tire pressure monitoring system TPMS. Desain head unit dan speedometer membentuk trapezium dan dibuat menyambung, namun dari sisi pengemudi tampilan tersebut cukup mengganggu visibilitas saat berkendara. Setir kemudi Hyundai Stargazer juga persis dengan kereta, sudah dilengkapi tilt dan teleskopik lengkap dengan pengaturan audio dan fitur Hyundai Smart Sense. Salah satu fitur andalan Stargazer adalah Blueling. Sama seperti kereta, fitur ini menyimpan banyak fungsi dalam satu aplikasi yang memungkinkan pemilik Stargazer dapat menghubungkan mobil dengan ponsel. Kembali ke impresi berkendara, lintasan yang tersedia menjadi sarana untuk mencoba kecepatan Stargazer hingga 80 kpj dan juga hill start assist. Stargazer juga menawarkan empat mode berkendara persis seperti Hyundai kereta yaitu Eco, Normal, Sport, dan Smart. Mencoba dalam mode Eco dan Sport, saat melakukan kickdown pada pedal gas, gerungan mesin terdengar cukup terasa sampai kabin. Spekulasinya, ada penjelasan kalau konstruksi rancang bangun Stargazer memposisikan mesin agak ke dalam. Seperti yang diketahui Hyundai Stargazer disematkan mesin yang sama seperti Hyundai kereta, yaitu mesin-mesin berkapasitas 1.497 cm3, 16 katuk, yang mampu menghasilkan tenaga maksimum hingga 1.13 tk pada 6.300 revolusi per menit dan torsi maksimum mencapai 144,1 Nm pada 4.500 revolusi per menit. Transmisinya juga sama yaitu Intelligent Variable Transmission EVT. Menanjak ke jalan terjal dengan kemiringan 8-15 derajat, dapat dengan mudah dilalui Stargazer. Padahal putaran mesin sengaja dijaga rendah, kemudian merasakan fitur Hill Start Assist yang bisa menjaga mobil tidak mundur 5 detik ketika di jalan menurun. Ke jalan raya Selesai menjajal lintasan uji coba pabrik Hyundai, Stargazer diperbolehkan keluar ke jalan raya, area sekitar pabrik. Mayoritas jalanan masih beton lengkap dengan beberapa lubang dan bumbi. Saat mencoba manuver zigzag, handling Stargazer terbilang ringan, setir juga terasa responsif. Menikung dengan kecepatan 40 kpj, bodi mobil juga tidak terasa limbung cenderung empuk. Melewati bagian jalan berlubang dan bumbi, suspensi Stargazer mampu meredam guncangan dengan lembut. Sensasi ini lebih terasa ketika lagi duduk di jog baris pertama dan kedua. Setelah mencoba Hyundai Stargazer selama dua lap memutari kompleks sekitar pabrik Hyundai, rombongan test drive mengakhiri perjalanan. Sayang pada kesempatan kali ini, fitur Hyundai Smart Sense tidak dicoba secara menyeluruh. Kesimpulan, walaupun banyak bagian yang masih berbagi dengan Hyundai kereta, mobil ini cukup kompetitif bisa bersaing dengan rival di segmen LMPV. Rasa berkendara serta fitur lebih lengkap yang disajikan termasuk bersaing jika dibandingkan dengan penguasa pasar Toyota Avanza atau Mitsubishi Expander. Hyundai Stargazer hadir dengan empat tipe, yakni aktif, tren, style, dan primi. Pilihan warna yang ditawarkan juga sangat beragam. Sementara untuk bandero, mobil ini dijual mulai dari 243 juta rupiah OTR Jakarta hingga 307 juta rupiah OTR Jakarta. Sahabat pecinta otomotif, itulah beberapa informasi yang bisa kami sampaikan. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, dan dukung terus channel ini dengan cara di like, di komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel kesayangan Anda ini. Dari Mimin, salam otomotif dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!